Untuk video kali ini kita akan membahas soal matriks Jadi untuk soalnya itu diketahui Jadi ada matriks A, dia memiliki ordo 2x2 Dan elemen-elemennya ini ada A, min 3, 1, dan D Nah diketahui di soal bahwa matriks A ini sama dengan matriks A inverse Jika matriks A itu sama dengan matriks A inverse Maka berapa nilai mutlak dari A, min D Seperti yang kalian tahu bahwa A sama D itu merupakan salah satu elemen dari matriks A Dan kita disuruh mencari berapa nilainya Lalu setelah itu berapa nilai dari A, min D Nah kalau kalian tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya Jangan kemana-mana, tetap menonton video ini sampai selesai Baik bagi kalian yang sudah tonton video saya yang ini mulai dari detik yang pertama Ini kalian sudah melihat soalnya bagaimana yang kita akan bahas di soal ini Namun disini saya akan tampilkan sedikit lagi soalnya Jadi saya tegaskan lagi bahwa di soal ini kita akan diberikan suatu matriks yaitu matriks A Yaitu matriks A ini dia ordo 2x2 Dan elemen-elemennya itu ada A, min 3, 1, dan D Dan diketahui bahwa matriks A itu sama aja dengan matriks A inverse Dan kita disuruh mencari berapa nilai mutlak A, min D A, min D itu kalau kita lihat A dan D itu merupakan sebuah elemen Dua elemen yang berada di matriks A Dan ini merupakan suatu angka tapi kita tidak ketahui berapa nilai A dan D nya Jadi kita disuruh mencari dulu berapa nilai A Kita disuruh mencari dulu berapa nilai D Lalu setelah itu kita kurangkan A, min D nya dan kita mutlakkan apabila itu bernilai negatif Seperti itulah kira-kira Cuma disini saya tidak akan mencari terlebih dahulu berapa nilai A dan berapa nilai D nya Jadi disini kita cari dulu inverse dari A Inverse matriks A ya Kita sendiri sudah mengetahui bahwa inverse dari matriks A itu merupakan 1 per determinan matriks A Dikali dengan adjoin A 1 per determinan dari matriks A dikali dengan adjoin dari matriks A Disini kita langsung saja Jadi kalau misalnya kita lihat disini bahwa A inversenya itu berarti sama saja dengan 1 Per determinan A itu sama saja perkalian antara elemen-elemen pada diagonal utama Dan disini diagonal utamanya itu adalah A dan D Berarti kalau dikali menjadi AD Dikurangi dengan elemen-elemen pada diagonal samping yang dikalikan Jadi dikurangi dengan min 3 dikali dengan min 1 itu adalah min 3 Jadi dikurangi dengan min 3 Itu merupakan determinannya dikali dengan adjoin A Adjoin A ini merupakan suatu matriks baru Dimana dari adjoin A ini kita bisa mendapatkan matriksnya dari Diagonal utama pada matriks A itu kita ubah Kita tukar tempatnya Sehingga A dan D itu kita tukar tempatnya Jadi D nya itu menjadi elemen pada baris pertama kolom pertama Dan A itu menjadi baris kedua kolom kedua Dan untuk diagonal sampingnya elemen-elemennya itu dinegatifkan Jadi min 3 apabila dinegatifkan dia akan menjadi 3 Demikian juga untuk 1 apabila dinegatifkan dia akan menjadi min 1 Seperti itu Dan ini merupakan matriks dari adjoin A Sehingga kalau kita bereskan Kita akan mendapatkan A inversenya Itu sama saja dengan 1 per ad plus 3 Dikali dengan matriks D 3 min 1 dan A Ini merupakan A inversenya Dan diketahui di soal bahwa matriks A itu sama dengan matriks A inverse Sehingga kita bisa menemukan bahwa A itu sama dengan A inverse Jadinya matriks A kan tadi kita sudah ketahui Itu terdiri dari A min 3 1 dan D Dan A inverse itu sama saja dengan D 3 min 1 dan A Seperti itu D 3 min 1 dan A dikali dengan 1 per ad plus 3 Seperti itu Nah apabila kita kalikan satu-satu Kedalam masing-masing elemennya ini Maka kita akan mendapatkan Dia akan menjadi seperti ini Ini tetap A nya itu adalah A min 3 1 dan D Sementara A inversenya itu Dia akan menjadi matriksnya seperti ini D dikali dengan 1 per ad plus 3 Itu menjadi D per ad plus 3 Terus 3 dikali dengan 1 per ad plus 3 Itu menjadi 3 per ad plus 3 Min 1 dikali dengan 1 per ad plus 3 Itu menjadi min 1 per ad plus 3 Dan A dikali dengan 1 per ad plus 3 Itu menjadi A per ad plus 3 Seperti itu ya Mungkin kalian bisa lihat jelas tulisan saya Oke Nah sekarang Kita disuruh mencari berapa nilai A dan D nya Seperti itu Dan kita Di antara keempat kesamaan matriks ini Kita bisa lihat Dari Baris Kedua Kolom pertama Itu kita bisa menemukan bahwa 1 itu sama dengan min 1 per ad plus 3 Seperti itu ya Nah Jadinya kita menemukan Apabila kita sulitusikan Ad plus 3 kita pindah ke ruas kiri Sehingga dia akan menjadi Ad plus 3 Dikali dengan 1 Itu sama dengan min 1 Sehingga kita mendapatkan bahwa Ad itu sama dengan min 1 min 3 Jadi A kali D itu sama dengan min 4 Ini kita dapatkan informasi yang pertama Walaupun kita tidak tahu Berapa nilai A dan nilai D nya Tapi kita sudah tahu bahwa A kali D itu sama dengan min 4 Seperti itu Dan Selanjutnya kita bisa lihat Di kesamaan matriks pada elemen Yang Baris pertama Dan kolom pertama Kita bisa mengetahui disana Bahwa A itu sama dengan D per ad plus 3 A itu sama dengan D per ad plus 3 Kita bisa lihat ya Di baris pertama dan kolom pertama Dan Karena kita sudah mengetahui Nilai A disama dengan min 4 Maka kita dengan mudah Mensubstitusikannya Sehingga dia akan menjadi A sama dengan D per Min 4 plus 3 Sehingga kita dapatkan A sama dengan D per min 1 Jadi kita dapatkan bahwa A sama dengan Min D Jadi nilai A Itu sama aja dengan Negatif dari nilai D Jadi kita sudah mendapatkan Dua hubungan Yaitu pertama A kali D itu sama dengan Min 4 Dan A sama dengan min D A sama dengan Min D Seperti itu Nah bagaimana untuk selanjutnya Yang ditanyakan disoalkan adalah A min D Jadi saya bisa tulis disini A min D Dan Disini Saya berencana Untuk Mengkuadratkan A min D ini Jadi A min D kuadrat Dia Apabila dikuadratkan Dia akan menjadi A kuadrat Min 2 A D Plus D kuadrat Seperti itu Dan Kita sudah mengetahui Berapa nilai A D nya Sementara kita sudah Tahu berapa nilai A kuadrat dan D kuadratnya Seperti itu ya Nah Untuk Mengantisipasi hal ini Maka kita bisa Suliturisikan Persamaan ini Dengan Persamaan A plus D kuadrat Dimana A plus D kuadrat itu Sama dengan A kuadrat Plus 2 A D Plus D kuadrat Nah bagaimana Kelanjutannya Kita bisa lihat disini Bahwa A plus D Sama dengan A plus D kuadrat Sama dengan A kuadrat Plus 2 A D Plus D kuadrat kan Seperti itu Dan kita lihat disini Bahwa A plus D Itu kita bisa Ubah Dia akan menjadi A kuadrat Plus 2 A D Ini kita bisa ubah Menjadi Min 2 A D Plus 4 A D Plus D kuadrat Supaya Plus 2 A D ini Kan Min 2 A D Plus 4 A D Itu sama dengan Plus 2 A D Seperti itu Nah maksud saya Kenapa saya mengubah Menjadi seperti ini Kita bisa lihat disini Kita bisa pindah Jadi A plus D kuadrat Itu sama saja dengan A kuadrat Min 2 A D Plus D kuadrat Plus 4 A D Seperti itu ya Dan kita bisa lihat disini Bahwa A kuadrat Min 2 A D Plus D kuadrat Itu sama saja dengan A min D kuadrat Jadi A plus D D kuadrat Itu sama saja dengan A min D D kuadrat Plus 4 A D Seperti itu Dan dari sini kita bisa Mengetahui berapa nilai A min D nya Sehingga kita Dengan mudah Kita bisa Ketahui Bahwa A itu kan sama dengan Min D Jadi kalau misalnya Kita pindah ke sini Dia akan menjadi Min D plus D D kuadratkan Itu sama saja dengan A min D Kuadrat Plus 4 Kali A D nya Itu sama dengan Min 4 Ya kan Seperti itu Min D plus D Itu sama dengan 0 Sehingga 0 kuadrat Jadinya 0 0 sama dengan A min D D kuadratkan Min 16 Sehingga kalau Min 16 nya Kita pindah ke ruas kanan Ke ruas kiri Maksudnya Dia akan menjadi positif Sehingga 16 Sama dengan A min D D kuadratkan Jadi A min D Sendiri Itu sama saja dengan Akar dari 16 Yaitu 4 Jadi ini gak perlu Dimutlakan lagi Sehingga kalau misalnya Kita lihat Di pilihan Jawaban yang tersedia Jawabannya itu adalah E Seperti itu Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!